Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam potret Jawa Timur Disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya UMKM dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur Nah setiap Sabtu dan Minggu program luar biasanya Jawa Timur akan hadir Setiap jam 8 pagi dan 4 sore di potret Jawa Timur Disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur Perkembangan Islam di suatu daerah tidak bisa lepas dari pusat belajar agama Bisa pendek pesantren, bisa juga madrasa Tapi di Sidoarjo, tempat belajar atau mengaji yang sudah terkenal sejak zaman dulu Berpusat di sebuah langgar, langgar wulit namanya Kenapa dinamakan langgar wulit dan ada apa dibalik nama ini? Ikuti ceritanya bersama dengan Atika Amzar, Suara Sidoarjo Sahabat, belajar bahasa Arab sangat dibutuhkan sebagai dasar memahami ajaran maupun nilai-nilai agama Islam Ya, inilah salah satu motivasi Kiai Abdurrahman atau biasa dikenal dengan nama Mbah Bendung Pengelola musola wulit pucang Sidoarjo yang sekarang diteruskan oleh anaknya yakni Abba Muhammad Nasir Musola wulit terkenal karena kegiatan pengajian yang dimulai sekitar tahun 60-an dengan santri dari sekitar kelurahan pucang Kemudian menyebar sampai hampir ke seluruh Kabupaten Sidoarjo Tempatnya sih langgar, isinya itu ya anak ngaji Dan ngaji di sini itu memang dari jenjang yang paling bawah dari mulai belajar membaca sampai tajwidnya Kemudian ditingkatkan sampai ke ilmu sorofnya, sampai ke ilmu sorof, sampai ilmu nahu dan seterusnya Dulu memang langgar ini ya terdiri dari atapnya wulit karena memang pada waktu itu Selama-kelamaan, kemudian karena banyaknya animo yang ingin belajar ngaji di sini Dan itu dari jauh-jauh sampai dari tanggul angin, gedangan, dari miri, dari jandi dan sebagainya Akhirnya kita bangunlah langgar yang beneran, pakai atap genteng dan pakai tekel dan sebagainya Kemudian tahun 89-an, kemudian ketika saya pulang dari Saudi Arabia Tidak lagi ngaji itu kita tingkatkan di musola, tapi sudah di ruangan depan rumah sana Dan ada bangkunya, kalau dulu kan masih duduk di lantai, kalau di musola Menempuh pendidikan di Riyad Saudi Arabia pada tahun 1989 Membuat Mbah Nasir memperoleh ilmu tentang metode pembelajaran bahasa Arab yang lebih modern Hal inilah yang membuat Madrasatul Alsun semakin dikenal masyarakat luas Kalau kita ini kita ajarkan bahasa Arab ini dengan metode yang kekinian Metode yang sesuai dengan ilmu pembelajaran bahasa Baik itu ilmu murninya maupun ilmu terapannya Selalu kita update karena dalam bidang pendidikan itu kan selalu banyak hal-hal yang baru Mempelajari bahasa Arab tidak bisa berhenti di satu metode Tapi harus selalu di update, apalagi di dunia pendidikan yang selalu berkembang Bahkan hingga saat ini banyak dosen-dosen yang belajar di Madrasatul Alsun di Langgar Wulit Sidoarjo ini Satu lagi tempat ibadah umat muslim yang ada di Ngawi Konon saat pertama didirikan masjid ini juga digunakan sebagai pusat siar Masjid Baitur Rahman namanya Terletak di desa Gerudo dan menjadi sebuah ikon tersendiri di Ngawi Kita dengarkan sahabat Henti Ludiana, suara Ngawi Adalah masjid Baitur Rahman, desa Gerudo, kecamatan Ngawi Yang didirikan oleh Kiaya Haji Nuser pada tahun 1875 Kondisi masjid Baitur Rahman saat itu sangat sederhana Dengan ukuran 8x10 meter berdinding dari sesek bambu Beratapkan sirap Posisinya sendiri berada di lahan pribadi Kiaya Haji Nuser Dari pendirian masjid tersebut Kiaya Haji Nuser bermaksud mengajarkan Islam kepada masyarakat lingkungan setempat Yang dibantu oleh para putranya juga beberapa santri senior Dalam perjalanan berdirinya masjid Baitur Rahman ngeronggi Tidak semudah yang dibayangkan Hal itu terkait dengan masa pendudukan VOC Yang membatasi siar agama dan ilmu pendidikan umum Namun, hal ini tidak menyerutkan niat dan tekad Kiaya Haji Abdullah Yang mana sistem pengembangan ajaran agama Islam Diterapkan melalui perorangen, kelompok-kelompok kecil Maupun melalui keluarga untuk menghindari pengawasan dari VOC Seiring berjalannya waktu, masjid Baitur Rahman menjadi pusat siar Islam di desa Grudo Dan berkembang semakin luas ke daerah lain Itu dibuktikan dengan cerita warga dari desa Yang leluhurnya sebagian besar pernah mengenyam pendidikan agama Islam di masjid Baitur Rahman Grudo Seperti di desa Mbran, Ngale, Tempuran, dan sekitarnya Pesatnya perkembangan pendidikan agama dan letak dari masjid yang berada di wilayah kota Akhirnya dibutuskan oleh penghulu kota Ngawi sebagai tempat kantor urusan keagamaan Yang mengurusi urusan agama Islam Seperti masalah pendidikan peranikah, tempat ijab khobur, dan sekolah keagamaan Untuk wilayah Ngawi yang sebelum akhirnya menempat di kantor KUA yang sekarang ini Hal ini seperti yang dikatakan Triyono Hercules Selaku kades desa Ngurudo Berkaitan dengan keberadaan masjid Baitur Rahman yang berada di wilayah desa Ngurudo Tepatnya di Dusun Ronggi Kami berharap generasi muda semakin mencintai dan semakin memakmurkan masjid Karena masjid tersebut adalah salah satu cakir budaya religi yang berada di Kabupaten Ngawi Salah satu masjid tertua di Kabupaten Ngawi Bahkan KUA pertama Kabupaten Ngawi itu berada di lingkungan sekitar masjid tersebut Karena fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah Fungsi masjid juga sebagai sarana edukasi pada generasi dan anak-anak muda kita Untuk kita tanamkan ketauhitan, kita tanamkan rasa cintanya kepada sang pencipta Serta sebagai sarana untuk sosialisasi Keberadaan masjid bersejarah ini tentunya bisa menjadi nilai tersendiri bagi masyarakat desa Ngurudo Saya Henti Ludiana Ada sebuah tradisi yang menarik di Kabupaten Gresik Tepatnya di bulan suci Ramadan Konon, tradisi ini sudah berlangsung selama lima abad dan dikenal sebagai tradisi kolak ayam Tentunya berbeda dengan kolak yang selama ini kita kenal Langsung saja kita dengarkan Putri Rizkyana, Suara Gresik Memasuki malam ke-23 di bulan suci Ramadan Warga Kabupaten Gresik khususnya yang berada di desa Gumenok Mempunyai tradisi yang sangat unik Konon tradisi ini sudah berlangsung selama lima abad lamanya Yang sering dikenal sebagai tradisi kolak ayam Jika kita mengenal kolak sebagai makanan yang manis Kolak buatan warga desa Gumenok ini memiliki perbedaan Kolak ayam desa Gumenok memiliki rasa yang gurih Legit dengan isian ayam kampung di dalamnya Makanan inilah yang menjadi ikon tradisi di Kabupaten Gresik Menurut sejarahnya, kolak ayam berfungsi sebagai obat Tradisi ini bermula ketika Sunan Dalam melakukan dakwah di desa Gumenok pada tahun 1540 Masehi Yang merupakan putra pertama dari Sunan Giri Selama ketika membangun masjid, Sunan Dalam mengalami jatuh sakit Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Sang Giring Yang berasal dari kata Sang yaitu Raja atau pemimpin Dan Giring yang berarti sakit Hingga pada tanggal 22 Ramadhan 946 Hijriah Sebuah mimpi yang menghampiri Sunan Dalam Membuat ia mendapatkan petunjuk tentang obat penyakitnya Yakni ia harus memakan sebuah makanan dengan ayam jago Berusia muda sebagai salah satu syarat utama bahan masakan Sunan Dalam lantas memutus para lelaki untuk mempersiapkan makanan tersebut Yang unik dari kita ini adalah Para peramu masakan hingga juru masak makanan penyembuh Sunan Dalam harus laki-laki dari yang muda hingga yang tua Memasaknya pun harus di atas kuali dari tanah liat dengan api dari kayu bakan Masakan ini pun kemudian dijuluki dengan sebutan kolak ayam Namun sebenarnya sebutan kolak ayam berasal dari bahasa Arab Yakni kolakul ayam yang artinya mencari berhari-hari Gelaran masak besar kolak ayam ini kemudian menjadi tradisi Bagi warga Desa Gumeno hingga sekarang Tradisi kolak ayam selalu dilaksanakan di Masjid Jami' Sunan Dalam Desa Gumeno yang dimulai pukul 4 sore Berkat tradisi ini warga Desa Gumeno dan warga dari kampung lainnya Menjadi semakin erat selataraminya Lantaran hanya dilakukan setahun sekali Itu pun pada bulan Suci Ramadan Tradisi ini turun-temurun Makin sering dikunjungi warga dari luar Gersik Seperti dari Lamongan, Tuban, Bujunggoro, dan Surabaya Maka setiap tradisi ini digelar Porsi kolak ayam yang disajikan pun hingga ratusan bahkan ribuan Seiring adanya wabah COVID-19 Membuat tradisi tersebut tidak mengundang banyak masyarakat dari luar Gersik Untuk datang menghadiri acara tersebut Sehingga hanya dibagikan ke warganya melalui door-to-door Guna untuk mematuhi kebijakan dari pemerintah dalam menerapkan physical distancing Selanjutnya kita ke Nganjuk Dalam pandemi COVID-19 di bulan Suci Banyak masyarakat yang berlomba-lomba untuk menerapkan protokol kesehatan Khususnya di tempat ibadah Di Nganjuk, masyarakat berkirasi membuat bilik sterilisasi Yang tentunya bertujuan memberikan rasa tenang kepada warga yang menjalankan ibadah Agustin Mertikawati, Ersal Nganjuk Para remaja masjid yang terinspirasi ketika melihat aktivitas masjid jami di kota Malang Meskipun kota tersebut terlebih dahulu menjadi zona merah Masjid tersebut tetap menggelar salat jumat Lengkap dengan bilik sterilisasi bagi jamaah Salah satu masjid yang berada di desa ngercok kecepatan kandat Memasang bilik sterilisasi bagi warga yang memasuki masjid Agar warga bisa salat lima waktu dan salat jumat berjamaah dengan tenang Dengan berdiri di depan bilik berdinding plastik transparan Yang terpasang tepat di bawah tangga memasuki serambi masjid Menunggu sesaat sebelum semburan uap muncul dari berbagai bagian bilik Ahmad Duseb, salah seorang anggota remaja masjid atau remas Jami Al-Rohmah mengatakan Masjid yang melengkapi diri dengan bilik sterilisasi Merupakan ide dari para anggota remas Menyusul merebaknya persebaran virus corona Yang menjadikan banyak masjid terpaksa meniadakan salat jumat Ataupun salat lima waktu berjamaah Dengan dana sekitar 500 ribu rupiah Remas mencoba membuat bilik sterilisasi sendiri Bilik tersebut didistribusikan Dengan tetap mempertimbangkan kondisi masjid Bila masjid tidak menggelar salat jumat Tidak diberi bilik tersebut Dan saat ini banyak masjid di sekitar masjid Ar-Rohmah Yang minta diajari Bahkan juga ada masjid dari Blitar, Malang, Surabaya, Seragen, bahkan Jakarta Untuk yang jauh dibantu mencarikan bahannya Agar harganya lebih murah Dan semenjak dipasang bilik tersebut Jemaat tidak was-was lagi untuk melaksanakan salat lima waktu Ataupun salat jumat Dari 105,3 salat Fem Agustin Merkawati Tidak semua orang Blitar tahu tentang objek wisata yang satu ini Air Terjun Gerenjeng namanya Terletak di desa Balerojo, kecamatan Pangung Rejo Soal keindahan dan keasrian Air Terjun Gerenjeng bisa dimasukkan Jadi salah satu tujuan wisata yang bisa Anda kunjungi Sahabat, untuk edisi penutup kali ini Kita dengarkan Ninda Alivia Persada Blitar Sahabat, sudah pernah dengarkah Anda soal wisata air Terjun Gerenjeng? Mungkin sekilas terdengar asing Jangankan wisatawan luar Blitar Masyarakat Blitar pun juga tidak semua tahu tentang wisata ini Air Terjun Gerenjeng terletak di desa Balerojo, kecamatan Pangung Rejo, Kabupaten Blitar Rute menuju wisata ini, dari kota Blitar ambil arah ke kecamatan Pangung Rejo Tepatnya ke arah Pantai Serang dan Pantai Peh Pulo Yang ditandai dengan pertigaan pohon besar Ambil arah ke kiri, ke jalan kecil yang berjarak sekitar 20 meter sebelum pertigaan Untuk menuju lokasi, sahabat tidak bisa mengakses dengan menggunakan kendaraan Dan kendaraan pribadi bisa dititipkan ke rumah penduduk Melainkan sahabat harus trekking sekitar 700 meter melewati perkebunan dan sawah penduduk Setelah melewati sungai, ambil ke arah kiri, kemudian berjalan mengikuti pematang ke arah kanan Air Terjun Gerenjeng akan nampak setelah melewati pohon perdu yang rapat Air terjun ini diapit oleh tebing hitam yang mengelilingi air terjun Air kedung di bawah air terjun berketinggian sekitar 20 meter Bagi sahabat yang ingin berenang, ingin bermain air dengan bebas, berjengkrama ataupun kem Sangat cocok dilakukan dan patut dicoba Terlebih jika di siang hari panas menyengat, mendinginkan diri di bawah air terjun akan sangat menggoda Meski samar-samar, belum banyak orang yang tahu wisata ini Tapi para traveler sudah cukup banyak yang tahu Apalagi suasana yang masih sepi, sejuk, alami, dan tersembunyi Pastinya menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung Nah, bagi sahabat yang suka tantangan, tidak ada salahnya untuk menikmati waktu akhir pekan Untuk datang ke wisata air terjun berenjeng di Kabupaten Blitar Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam potret Jawa Timur kali ini Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore Saya Bili Patopoi Anda sudah mendengarkan potret Jawa Timur Disiarkan serentak di FM 100,9 Suara Sidoarjo FM 87,6 Persada Blitar FM 95,9 Mahardika Kota Blitar FM 104,1 Suara Lumajang FM 89,1 Ralita Pamekasan FM 98,6 Wika Mojokerto FM 94,6 Pradia Suara Tuban FM 105,3 Ersal Nganjuk FM 101,7 Suara Kota Probolinggo FM 88,1 Belambangan Banyuwangi FM 107 Suara Pasuruan FM 102,2 Suara Sampang FM 95,8 Malawopati Bojonegoro FM 90,3 Suara Ngawi Dan FM 90,1 RGR Tulung Agung FM 75,3 FM 19,9 FM 81,8 upon FM 33,3 FM 73,3